Intro Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga. Untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo sahabat custom, selamat datang di channel Beast Custom. Nah, untuk episode kali ini kita bakal nge-review motor di belakang ini. Nah, mungkin kalian sudah bisa lihat di awal, jadi motor ini adalah motor Benelli Pentagonian Eagle, yang bahannya baru banget dari dealer. Nah, kalau kalian follow Instagram kita, di 4 video sebelumnya kita ada beli motor ini langsung ke dealernya, terus sama pemiliknya juga dibawa ke sini. Dan inilah adalah hasil akhirnya. Tapi sebelumnya, kita bahas, subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video yang ada di Beast Custom. Dan like jika kalian suka videonya, just like jika kalian gak suka. Dan jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Nah, langsung aja kita bahas. Seperti biasa kita bahas di bagian sektor kaki-kaki dulu ya. Nah, untuk di sektor kaki-kaki, di band depan. Band depan kalau kemarin, bawaan original itu kan pakai ukuran 17. Kita ganti dengan ukuran 18 untuk membuat proporsionalnya lebih asik dilihat ya. Jadi band depan kita pakai band sprint, velg-nya kita pakai velg sprint HD dengan ukuran 3,5 inch. Dan band-nya kita pakai band Sinko E270 atau yang biasa dibilang tipe klasik ya. Dengan profile 400 per 18. Nah, untuk di belakangnya kita pakai velg DFT. Karena yang paling aman dan paling nyaman untuk velg 16 pakai DFT. Ya, memang harganya agak mahal ya. Tapi memang kalau untuk di paket premium itu sudah di provide di Beast Custom untuk pakai velg DFT. Untuk profile-nya sendiri kita pakai yang ukuran 3,5 untuk yang di belakang. Oh ya, salah. Yang di depan 300 atau 3 inch. Yang belakang 3,5. Nah, untuk band-nya sama. Sama-sama pakai band Sinko klasik. Kalau yang di belakang ukuran 500 per 16 profilnya. Nah, itu untuk di kaki-kaki. Maksudnya di ini ya, untuk di sok depan. Sok depan kita masih pakai sok original-nya. Begitu juga dengan sok belakang. Sok belakangnya sebenarnya nanti mau diganti. Tapi untuk sementara, karena sok belakangnya masih enak. Sementara dipakai ini dulu. Untuk di bagian kaki-kakinya. Nah, perubahan masif yang kita lakukan. Karena konsepnya ini adalah sebenarnya motor pengen dibuat klasik. Dengan tema tribute to King Mamba ya. Jadi, yang punya ini nge-fans banget sama King Mamba. Jadi, kita ceritain nanti di bagian sektor chat-nya ya. Nah, pertama kita mau kasih lihat ke kalian dulu. Perubahan masifnya kita lakukan adalah di bagian knalpot. Di bagian knalpot kita ubah dengan di bagian belakang. Dengan sudut sekitar 45 derajat. Dan kita chrome ulang. Bahannya kita pakai ban stainless steel. Cara pembuatannya ya biasa diulir satu per satu gitu ya. Dan setelah selesai kita chrome ulang. Nyamain dengan chrome-an yang ada di bagian bak mesin. Nah, di bak mesinnya tetap kita pertahankan chrome-nya. Karena supaya unsur klasiknya juga masih dapat. Tapi nggak keramaian gitu ya. Jadi, memang tetap kita pertahankan di bak mesin. Dan di silinder head tetap dipertahankan warna chrome-nya gitu. Nah, untuk rangkanya sendiri. Tidak ada yang dirubah. Karena memang permintaan dari yang punya pengennya. Kalau bisa. Nanti suatu saat ini motor bisa dibalikin dengan motor bentuk standarnya. Tentu bisa. Karena ini semua masih pakai rangka bawaannya. Cuma mounting-mountingnya aja yang kita ubah. Jadi, buat kalian yang pengen punya motor ini. Bisa pesan bajunya aja. Jadi, di seluruh Indonesia tinggal kirim. Ada paketan untuk ini semuanya. Jadi, bisa kalian langsung PNP ke motor Benelli Pentagonian Eagle kalian. Di rumah gitu. Jadi, semuanya PNP ya. Nah, selesai di bagian rangka. Kita mau ngomongin masalah body nih. Nah, tadi kan kita ceritain bahwa... Kalau menurut saya ya. Kekurangan dari Benelli Pentagonian Eagle ini ada di tanky. Karena jelas banget tanky-nya itu ngelebar. Cuma nggak tinggi. Jadi, bentuknya kayak agak ngerebah gitu ya. Kurang bagus banget saya lihat. Jadi, pertama kali yang pasti kita ubah adalah di bagian tanky. Tanky-nya kita buat bentuk kayak rada oval gitu. Supaya kelihatan motornya lebih padat di bagian depan. Supaya unsur bobernya lebih kelihatan gitu ya. Nah, untuk jog-nya sendiri memang karena kita pengen ngikutin bagian rangkanya. Agak kelihatan lebih ramping ya. Tapi sebenarnya nyaman kok dipakai. Untuk duduk tetap masih nyaman. Dan kita pakai sanggahan seperti ini untuk kesan uniknya tadi ya. Ini bisa kayak seperti motor-motor cafe racer atau tracker ya. Jadi, kita kasih hornet seperti ini di belakang. Sekalian juga untuk dudukan lampu. Jadi, untuk dudukan lampunya di belakang ini ditanam di bawah sini. Dan untuk bagian tutup akinya juga kita ubah. Karena tutup akibawaan dari Benelli Pentagon and Eagle ini menurut saya juga terlalu bulat ya. Agak terlalu lebar. Dan bahannya plastik. Yang sering dikeluhkan dari yang punya. Karena katanya mudah pecah kalau yang punya Benelli Pentagon and Eagle. Untuk tutup akibawaan aslinya karena bahannya plastik jadi mudah pecah. Sekalian kita buat semuanya dengan plat. Kalau untuk tutup akibawaan dan juga hornetnya kita pakai yang 1,5 mili. Tapi kalau untuk tankinya kita pakai 1,2 mili gitu. Nah, itu aja untuk bagian bodi-bodi. Di sparkboard depan seperti biasa kita buat sedikit kecil aja. Supaya tidak terlalu rame di bagian depan. Karena memang bobar itu jangan terlalu rame lah untuk di bagian depannya. Dan untuk belakang, sparkboard belakangnya gabung dengan hornet gitu. Jadi, lebih praktis. Kekurangannya ya pasti nyiprat. Tapi, ya motor ini memang untuk dipakai Sabtu minggu aja. Jalan-jalan santai gitu ya. Nggak buat ujian-hujanan. Jadi, memang untuk di bagian belakang dibuat seperti ini aja. Nah, untuk jognya kita pakai jog MB-TEC. Dengan bentuk seperti ini ya. Ini adalah kulit sintetis MB-TEC warna black gitu ya. Ini kalau nggak salah Kamaru. Tipenya tipe Kamaru. Untuk ininya. Nah, untuk ditutup akinya kita pakai yang model drat. Kuningan seperti ini. Supaya lebih kencang. Karena keluhan dari motor-motor customer. Banyakan motor-motor custom itu ya. Sering bocor gitu ya. Memang itu kalau kita sering isi bahan belakang lebih dari batasannya. Kan batasannya biasanya setengah aja. Ini biasanya isinya lebih banyak gitu kan. Jadi, sering bocor di bagian ini. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang menanyakan. Gimana sih Bang supaya tutup tankinya nggak ngeletek segala macam. Ya, pakai kayak gini kayak kita. Kita pakai model drat seperti ini. Jadi, ada drat tanam. Dan tutup tankinya bisa terkunci dengan baik dan rapi. Nah, perubahan yang banyak di bagian stang. Seharusnya sih pengennya kita pakai stang jepit ya. Cuma kemarin udah pernah fit in sama yang punya. Yang punya ngerasa pegel banget pakainya. Memang postur badan itu sangat berpengaruh ya. Mas Ande gitu ya. Jadi, memang kita kasih solusi. Udah lah, kita coba ganti yang ninja aja. Supaya nggak terlalu pegel dia bawahnya gitu. Jadi, kita pakai stangnya stang ninja. Untuk panel-panelnya, ini kita pakai, kita ganti yang bagian kulit. Untuk handle-nya, handle kulit. Letter asli, kiri-kanan. Terus, ininya spionnya kita taruh di sini. Supaya praktis, tidak terlalu rame. Jadi, kita pakai spion model bulat seperti ini. Aftermarket, produk aftermarket. Dan untuk handle rem dan juga handle koplingnya, kita ubah full LCD. Jadi, untuk ini juga tabungnya, tabung RGB untuk handle rimnya, rim depan. Dan untuk speedometer di depan, kita pakai speedometer digital gitu. Nah, untuk bagian kelistrikan, yang kita ubah adalah di bagian lampu. Di bagian lampu, kalau bawaannya itu kalau nggak salah, 7 inch ya. Ini kita ubah jadi 5 inch, daymaker. Dan kita kasih dudukan rumahnya juga. Rumah lampunya juga kita pakai yang model chrome. Dan sekalian juga, kita ubah di sini, di depan. Untuk dudukan lampunya, kita nggak pakai yang original lagi. Kita buat sendiri, terlalu kita chrome ulang. Dan untuk, maksud saya, scene. Itu kita taruh di bawah sini. Supaya tidak rame banget di depan. Scene-nya kita taruh di sini. Untuk di belakangnya, scene kita taruh di belakang sini. Nah, kita buat dudukan di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini. Ini yang saya ciptain tadi. Karena yang punya badannya cukup berisi. Jadi solusinya supaya dia nggak mentok. Pas di bawah, kita kasih ada mounting seperti ini. Nanti suatu saat misalnya pengen dia udah nggak kurusan, udah diet. Tinggal diturunkan ke bagian bawah. Jadi itu solusinya. Jadi memang kalau di Piscastem, selalu kita buat. Untuk dudukan shock, kita pasti buat beberapa lubang untuk adjustment gitu ya. Nah, itu dia untuk dudukan mounting dudukan ini ya. Nah, mungkin overall itu aja modifikasinya. Pasti kalian penasaran seperti apa suaranya. Suaranya enak banget sebenarnya. Adem dan nggak terlalu berisik. Tapi tetap lebih gahar daripada kenalpot aslinya. Ayo kita coba dengerin. Dan sekalian test ride dikit ya. Seperti apa? Sitting point-nya dan juga ngebawanya gitu ya. Karena overall sudah di ini semua. Nah, untuk posisi duduknya tinggi saya 180 cm. Nah, untuk saya sendiri dengan tinggi 180 cm, saya merasa nyaman banget. Dan karena ada dudukan di belakang ini, membantu sandaran kita di belakang. Jadi, benar-benar kita mantep duduknya gitu ya. Jadi, walaupun ukurannya kecil tadi jognya. Cuma karena ada sandaran di belakang, membuat duduknya tetap lebih nyaman. Mungkin langsung aja kita coba hidupin. Oh, salah. Engine stop-nya belum dimatiin. Matiin dulu. Nah, ini dia suaranya. Seram. Seram, seram sekali. Oh, seram. Bagaimana kita coba untuk kita bawa jalan dikit aja, muter di sini. Mungkin biar kita tahu feelingnya seperti apa, kenyamanannya seperti apa yang kita coba bawa ya. Ntar, antongin dulu. Tidak, antongin dulu. Tidak, antongin dulu. Nah, itu dia tadi untuk ngebawa, feeling ngebawa motornya memang agak lebih, ini ya. Karena memang dari Benelli Pentagon Eagle ini, untuk sisi putarnya, poros putarnya sedikit pendek. Apalagi kalau ditambah ban yang sedikit lebih lebar. Tapi, tidak apa-apa untuk dibawa jalan lurus, handlingnya sangat enak. Tapi, kalau untuk dibawa, memang awal mulanya kayak misalnya kalau kita mau mundur parkir atau muter balik pada saat ini, memang agak sulit. Tapi, kalau dibawa jalan, feelingnya so good. Jadi, aduh, capek juga ya bawa motor kayak gini. Dan memang namanya juga motor baru itu kelebihan kalau kita beli motor baru langsung di custom. Tidak ada malfungsi di bagian mesin dan lain-lain. Langsung lancar semua. Namanya juga motor baru ya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Bagaimana menurut kalian kesan-kesannya? Motor ini boleh komen di bawah. Dan, sekali lagi, kalian kalau mau pesan kayak gini, ini semuanya produk ini PNP. Jadi, bisa dipesan langsung dan bisa dipasang langsung nanti di sana. Jadi, harus ada adjustment nggak ada. Jadi, semuanya produknya kita buat PNP gitu ya. Nah, mungkin itu aja untuk informasi sharing dikit, jualan dikit, nggak apa-apa lah ya. Dan, seperti biasa, jangan lupa subscribe video kita. Dan, juga follow Instagram kita di bis.custom untuk lebih tahu kegiatan-kegiatan apa di bengkel. Ngerjain apa, lagi ada promo apa. Bisa kapain di sana. Karena, kita sering ngadain promo juga. Kayak misalnya beberapa promo di bulan tertentu, di event tertentu, kita kasih promo gitu ya. Bisa kepoin aja lah pokoknya di bis.custom. Dan, like videonya jika kalian suka. Di-shark jika kalian nggak suka. Dan, juga jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain. Supaya channel kita makin berkebang. Terakhir dari saya, Majulah Terus Motor Custom Indonesia. And, as always, bis!